The B-I-B-L-E, yes that's the book for me, I stand alone on the word of God, the B-I-B-L-E Renungan Harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian STAR, Bina Warga GKI Shalom adik-adik, jumpa lagi di Renungan Lilin Kecil Firman Tuhan yang mendasari perenungan hari ini diambil dari Yohane 9 ayat 32-33 Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekan mata orang yang lahir buta Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa Adik-adik, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, yuk kita berdoa Bapak di surga, terima kasih engkau bangunkan kami hari ini dan memberikan firmanmu Tolong kami untuk mengerti firmanmu dan melakukan dalam hidup kami Dalam nama Tuhan Yesus, amin Tema Renungan Lilin Kecil hari ini, Orang Buta Sejak Lahir Adik-adik, pernahkah melihat orang buta? Ya, betul, orang buta atau tidak bisa melihat tentu mempunyai banyak keterbatasan Coba adik-adik tutup mata Bagaimana adik-adik, apakah bisa ambil makanan ke meja makan? Atau adik-adik bisa jalan ke kamarnya? Tentu tidak bebas melakukan kegiatan ya Atau adik-adik pernah melihat orang buta yang meminta-minta mengharapkan belas kasihan orang? Nah, bagaimana jika Tuhan mengizinkan seseorang mengalami buta sejak lahir Seperti cerita dalam Injil Yohana 9 ayat 1-11 ini Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya Murid-muridnya bertanya kepadanya Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia Setelah ia mengatakan semuanya itu Ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah Lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi Dan berkata kepadanya Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam siloam Siloam artinya yang diutus Maka pergilah orang itu Ia membasuh dirinya Lalu kembali dengan matanya sudah melek Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata Bukankah dia ini yang selalu mengemis? Ada yang berkata Benar, dialah ini Ada pula yang berkata Bukan, tetapi ia serupa dengan dia Orang itu sendiri berkata Benar, akulah itu Kata mereka kepadanya Bagaimana matamu menjadi melek? Jawabnya Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah Mengoleskannya pada mataku Dan berkata kepadaku Pergilah ke siloam dan basuhlah dirimu Lalu aku pergi Dan setelah aku membasuh diriku Aku dapat melihat Kisah ini menceritakan orang yang buta sejak lahir Berarti sejak dari kandungan orang ini sudah buta Pertanyaannya Siapa yang membuat dia buta? Benar Jawabannya Tuhan Kalau begitu Apakah Tuhan jahat? Hmm Tentu tidak Luar biasa ya Tuhan Yesus Tuhan punya tujuan menciptakan manusia Termaksud adik-adik juga Tuhan ciptakan untuk suatu tujuan Yaitu Supaya Tuhan dimuliakan Lewat orang buta sejak lahir Juga Tuhan mau menyatakan kasihnya Supaya semua orang percaya pada Yesus Anak Allah Yang berkuasa Menolong Dan menyelamatkan manusia Oleh karena itu Apapun yang terjadi dalam hidup ini Satu titik pun tidak ada yang tidak seizin Tuhan Maka Walaupun buta Atau adik-adik mau memberikan uang padanya Untuk membeli makanannya? Mari adik-adik Mari kita selalu ingat akan teladan Tuhan Yesus Yuk kita minta pertolongan roh kudus Supaya dapat meneladani Tuhan Yesus Mari kita berdoa Bapak di surga Ajar kami untuk berbelas kasih pada orang yang kurang beruntung dalam hidupnya Dan bersedia membantu Menghibur Menguatkan Dan mendoakannya Ajar kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Amin Aku percaya Bagi Tuhan Tidak ada yang mustahil Sampai jumpa Tuhan Yesus Memberkati